Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video mungkin ya gak tau video apa nih, gak tau video tutorial, gak tau video apa tapi intinya di video kali ini saya mungkin akan menjelajahi toko online gitu ya dan mungkin saya ingin memberikan tips mungkin ya sebelum kalian beli PC paketan ya jadi ya kalian bisa, mungkin bisa menjadi referensi lah ya tapi ya gak semua yang saya omongin ini bener juga sih ya, ya cuman opini saya aja deh ya dan disini kita akan langsung saja membuka browser gitu ya dan saya disini mencarinya menggunakan Tokopedia, karena saya lebih enak sih kalau belanja-belanja atau cari-cari barang online, lebih enak Tokopedia sih ya tapi ya kalau pakai yang lain sih ya tekster kalian juga sih ya, enak yang mana ya tekster kalian aja dan disini kita akan langsung saja cari ya, PC paketan mungkin atau mungkin lah, jangan PC paketan, PC gaming aja ya kan nah, atau mungkin PC gaming lah, disini kita akan cari ya dan disini untuk PC gamingnya ada beberapa disini tapi ada RAM juga ya disini coba kita akan cek ya untuk yang ini, untuk yang Ryzen 3 dan disini kita akan menunggu loadingnya ya kan disini kita akan melihat untuk ininya ya apa cara gitu kan, untuk RAMnya ya lumayan lah, gak terlalu gimana gitu ya disini coba disini 4,5 atau mungkin 4,6 juta gitu ya disini kita lihat, coba mungkin yang 3 juta harganya kayak, ini lumayan sih ya 3 juta untuk speknya, coba kita lihat disini mungkin, ya kita akan melihat apa nih, ini tidak dijelaskan gitu ya disini memori DDR3 8GB kit PC 12800 dual channel maksudnya apa ya, kit ini, kit itu bukan merk kan disini harddisk get 500GB SATA GeForce GT 730 oke, casing paradox gaming titania PSU paradox 450W nah, disini mungkin kita akan langsung mulai gitu ya sebelum kalian build PC atau mungkin bikin PC rakitan atau mungkin beli PC rakitan disini saya mau ngebahas dulu tentang prosesor gitu ya jadi prosesor disini i3 generasi 2 atau mungkin saya lupa sih generasi 2 apa ya namanya, saya gak tau juga dan untuk serinya adalah 120 ya dan kalau Intel itu semakin bagus gitu ya misalnya semakin tinggi nih misalnya generasinya generasi 9 dan serinya misalnya serinya itu 700 atau mungkin serinya 900 ya itu berarti bagus gitu ya jadi semakin tinggi semakin bagus untuk serinya gitu ya dengan gennya juga jadi angka pertama disini adalah gennya dan untuk 3 angka di belakangnya adalah serinya gitu ya dan kalau Nvidia juga sama sih kurang lebih kayak gitu jadi angka yang pertama ini adalah gennya atau mungkin ini adalah gen 7 dan ini adalah yang 30-nya ini adalah untuk serinya gitu ya kalau misalnya 20-80 ya 20-nya itu bukan 0-80-nya jadi 20-nya adalah gennya dan serinya adalah 80 gitu ya jadi 80 itu adalah seri tertinggi dari Nvidia ya ya kalau ada yang Titan sih gak ada sih ya untuk yang ya pokoknya untuk yang angka ya paling tinggi adalah 20-80 atau mungkin pokoknya yang 80 itu udah paling tinggi ya untuk serinya gitu kalau gennya ya ada yang 20, ada yang 9, ada yang 10 gitu ya dan untuk PSU-nya bisa dilihat disini 450 Watt tapi tidak dijelaskan juga apakah ini 450 Watt pure apakah 80 plus aja atau mungkin bronze atau mungkin silver gold atau mungkin platinum ya saya juga gak tau gak disebutin juga sih ya soalnya untuk perubahan misalnya langsung WA sudah termasuk packing kayu untuk pengiriman luar wilayah Bandung oke dan disini beratnya berapa? 15 kilo ya 15 kilo ya mungkin beratnya 7 kilo ya jadi dikali 2 gitu untuk packing kayu biasanya dan disini sih yang harus kalian perhatiin kalau misalnya kalian bikin atau mungkin beli PC rakitan gitu ya disini kalian harus perhatiin dulu untuk PSU-nya apakah pure atau enggak ya dan kalau misalnya pure atau enggak itu maksudnya adalah kalau pure itu menjadi ya intinya sih efisiensi sih ya jadi kalau misalnya powernya gitu ya power yang ditariknya misalnya ditariknya misalnya 500 watt gitu ya misalnya dari listrik AC atau mungkin dari stop kontaknya itu yang menjadi misalnya yang 80 plus itu yang 80% itu efisiensinya adalah 80% gitu kalau misalnya yang bronze itu 82 kalau gak salah kalau yang silver itu 85 kalau yang gold itu 87 kalau gak salah kalau 190 kalau yang platinum itu 92% jadi semakin efisiensi ya semakin efisiensinya semakin tinggi semakin bagus gitu dan kalau gak efisien gitu ya misalnya 80% gitu ya misalnya 80% efisiensi 20%-nya itu kalau gak salah yang menjadi panas deh jadi yang kebuang gitu jadi ya kalau misalnya semakin bagus power supplynya semakin hemat listrik juga sih ya kayaknya cuman gak tau juga sih saya belum terlalu paham juga sih tentang yang kayak begituan mungkin nanti saya akan cari-cari lagi dan untuk VGA-nya disini GT GT ya bukan GTX 730 menurut saya sih 730 128 bit ya kayaknya lebih bagus 750 deh daripada 730 gitu ya kalau misalnya 730 misalnya nih harganya gitu ya disini kita akan buka lagi tab baru Tokopedia gitu ya disini untuk tabnya misalnya cari GT 730 coba disini kita lihat harganya berapa gitu ya harganya 720 ribu gitu ya 720 ribu dan menurut saya sih mending 750 GTX 750 ya kalau misalnya kalian mau tau gitu ya perbandingannya disini kalian bisa cari GT 730 versus misalnya GTX 750 misalnya kalian cari misalnya disini kalian buka yang websitenya yang gpuuserbenchmark.com gitu ya dan kalian bisa klik langsung dan disini kalian bisa melihat gitu ya nih performanya 210% lebih tinggi dari yang GT 730 gitu ya karena ini GT bukan GTX gitu ya dan kalian juga bisa melihat FPS nya disini untuk detail-detailnya gitu ya kalian bisa cek-cek gitu ya lebih bagus yang mana dan kalau menurut saya sih mending kalau misalnya harganya cuma berat 30 ribu ya mending GTX 750 karena ini udah jauh banget gitu ya udah 210% nya gitu dan kalau dilihat dari rankingnya juga 153 ini 316 gitu ya dan untuk ininya effective 3D speednya walaupun ini sih kayaknya bukan untuk 3D sih ya tapi disini 19% 16% dan disini 210% lebih bagus dari GT 730 ya ya kalau misalnya kalian mau beli yang PC kakitan kalian bisa ganti mungkin ya 750 kalau mau murah sih ya kalau misalnya mau yang sekarang sih 750 juga bisa atau mungkin kalau kalian mau tau gitu ya misalnya 730 sama GT 1030 misalnya yang 1030 ya kan dan disini kita akan yang biasa seperti biasa user benchmark saja dan GT 1030 lebih bagus 200% dari yang 730 ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai seri 10 kalian bisa pakai 730 kalau misalnya kalian mau yang lebih murah sih ya 750 itu cuma beda 30.000 sama 730 ini tapi 210% lebih bagus gitu ya dan itu sih terserah kalian aja sih jadi ya itu untuk mengecek VGA nya kalau menurut saya dan untuk harddisk si gate ini 500GB SATA gitu ya disini 500GB nya ini tidak dijelaskan gitu ya berapa RPM nya gitu ada yang 5400 ada yang 7200 dan kayaknya sih si gate ini menurut saya sih ya lumayan sih ya harddisk ya bisa dibilang rata-rata gitu kalau misalnya yang lumayan mahal sih kayaknya western digital ya dan untuk DDR3 ini ya kan 8GB ya gak tau RAM nya merk nya apa kalau merk V saya saranin jangan gitu ya untuk merk RAM nya karena kalau kalian tau juga sih kalian kalau pakai merk V ini saya cuman dapat juga sih dari youtuber lain ada yang pakai spek tinggi pakai 1070 dengan Core i7 itu pakai RAM merk V itu main game contohnya PUBG itu nge-lag padahal speknya udah tinggi dan setelah diganti RAM langsung lancar tapi saya gak tau juga sih merk V nya gak tau yang mana apakah yang banjir gak tau juga sih yang mana dan untuk prosesor tadi juga udah dibahas dan ini motherboard chipset Intel H61 mungkin gak tau juga PC rakitan gaming Core i3 murah tidak murahan tidak murahan tapi pakai 730 gitu daripada 750 oke gak apa-apa dan garansi 1 tahun best buy untuk light gaming kantoran dan radar medium ya memang sih untuk ini untuk light gaming bukan untuk hardcore sih kalau hardcore ya pakai 730 ya sayang juga sih gak akan bisa ya kalau hardcore sih sampai game-game sekarang sih 750 juga masih bisa sih kayaknya masih bisa jalan gitu dan disini mungkin kita akan cari lagi untuk yang lain mungkin oke jadi disini kita sudah melihat ke produk yang kedua sih ini saya cuma random aja sih ya dan saya sekali lagi tidak berniat untuk menjelekan produknya atau mungkin tokonya tapi disini saya cuma melihat dan ya kalau kalian mau dapat sedikit-sedikit gitu ya jadi kalian biar paham juga gitu ya jadi kalian biar ngerti lah kalau misalnya kalian beli PC paketan yang kalian beli itu apa karena kalau kalian beli barang kalian gak tahu dan kalian gak ngerti menurut saya sih sayang banget gitu ya dan disini kita ada yang kedua disini ada bonusnya gitu ya keyboard gitu mouse dan 150M apa nih mini wireless 150M ya mungkin brandnya gitu ya dan disini ada Windows 10 Pro original license lifetime mungkin lifetime nya ini bukan yang harganya bukan yang sejutaan gitu ya atau mungkin yang 2 juta tapi mungkin yang istilahnya apa ya OEM mungkin ya gak tahu juga sih ya saya gak tahu juga dan disini untuk spesifikasinya yang paling penting disini adalah Ryzen 3 2200G 3,5 GHz cuman saya yang gak tahu juga sih masih belum paham lah kalau misalnya untuk yang Ryzen karena dari dulu gitu ya saya dari SD gitu ya pakainya Intel jadi saya kurang mengikuti juga untuk Ryzen 3 cuman coba disini kita akan cek ya Ryzen 3 ini Ryzen 3 2200G itu speknya kayak gimana gitu kalau speknya sih disini misalnya disini Vega 8 oh berarti ini kalau yang Vega 8 ini udah bawaan dari AMD nya gitu ya dari prosesornya oke dan disini AM4 mana sih spek nah ini speknya ya jadi ini adalah thread nya gitu ya disini ada thread nya adalah 4 dan core nya 4 jadi ini kalau di mungkin di Intel ya ini adalah i3 gitu ya i3 dengan CPU dan core nya itu sama gitu thread nya sama core nya itu sama gitu kalau i5 sama kalau i7 biasanya ada yang sama ada yang beda ya biasanya kalau i7 itu core nya biasanya di x2 biasanya tapi gak semua juga sih kayaknya kalau yang saya itu 4 core 8 thread gitu jadi semakin banyak core dan thread itu ya semakin bagus juga gitu jadi kalau misalnya kalian PC nya sebagai untuk dipakai render ya bagus juga gitu dan disini untuk base clock nya adalah 3,5 jadi kalau gak kalian otak atik atau gak kalian overclock itu adalah 3,5 dan boost nya 3,7 dan ini nya unlock yes jadi ini mungkin maksudnya bios nya ke unlock mungkin atau mungkin bisa di overclock langsung mungkin gak tau juga sih ya karena saya belum coba juga saya gak bisa bilang dan untuk CMOS nya 14NM package nya adalah AM4 atau mungkin kalian harus menggunakan motherboard AM4 jadi jangan kalian pakai motherboard Intel karena gak akan bisa gitu ya dan disini untuk maksimal temperaturnya 95 seperti biasa yang saya baca juga Ryzen 7 Ryzen 7 juga saya baca ini maksimal temperaturnya 95 derajat dan untuk power nya adalah 65 watt tapi apa nih 46 sampai 65 watt mungkin 65 watt ini maksimum untuk overclock mungkin saya juga gak tau sih dan saya cuma cuman lihat dari spesifikasi dan sistem memory spesifikasi nya adalah 2993 atau mungkin kita bisa bilang 3000 lah ya atau mungkin 3 GHz untuk maksimalnya mungkin ya mungkin maksimal gak tau juga dan sistem memory type nya dari DR4 memory channel nya adalah 2 tapi gak tau juga sih kalau pasang 4 gimana saya juga mungkin nanti saya akan coba ya dan ini adalah untuk grafiknya 8 untuk core nya tapi gak tau sih kalau misalnya di Nvidia CUDA ya mungkin tapi gak tau core dari ini ya soalnya kalau CUDA itu banyak gitu 970 aja yang saya sampai 1800 ini gak mungkin cuman 8 gitu saya gak tau sih ya dan kalau mungkin kalau di AMD beda juga sih gak tau juga dan disini AMD Ryzen processor blablabla desktop oke jadi ya itu dia gitu ya untuk ininya untuk speknya gitu dan saya saranin kalau kalian mau beli PC paketan gitu ya baik itu secara COD atau mungkin secara offline atau mungkin secara online saya saranin kalian cari dulu gitu ya kayak saya tadi gitu misalnya prosesornya AMD Ryzen misalnya AMD Ryzen 3 2200 misalnya kalian cari misalnya di ininya dicari gitu kan speknya kalian lihat-lihat dulu gitu speknya karena kalau di PC rakitan ini gak lengkap gitu speknya dan kalau kalian misalnya kalian merasa misalnya pas udah kalian beli kalian merasa tertipu gitu karena kalian tidak baca sebelumnya gitu atau kalian tidak paham gitu ya jadi sayang banget gitu dan untuk motherboardnya ya asrok ya udahlah gitu ya dan untuk GPU-nya adalah Vega 8 atau mungkin bawaan mungkin ya dan ini RAM-nya adalah V merk V tsunami dan disini DDR4 2666 atau mungkin ya 2,6 GHz 2x4 dan Seagate 1TB lagi-lagi tidak disebutkan untuk speednya dan ini PSU-nya Armageddon dan disini Infinity Elysium adalah case-nya dan apps dan inside package keyboard mouse USB CD driver kabel power oke jadi ya lumayan juga sih untuk review-review-nya mungkin ya tapi gak tau juga sih ya kalau misalnya kalian mau beli ya silahkan gitu ya tapi saya saranin kalau kalian mau beli kalian belinya harus sambil reset dulu harus reset terlebih dahulu sebelum kalian beli karena kalau misalnya kalian udah beli dan kalian gak reset sayang kalau misalnya gak kepake dan disini saya saranin kalau misalnya di nomor 4 ini jangan merk V deh RAM-nya saya saranin kalau kalian mau maksain merk V ya silahkan cuman gak saya saranin dan ya bukannya bukannya menyelekan mungkin ya tapi ya saya juga gak tau sih merk V-nya yang mana mungkin ya tapi kalau misalnya kalian mau saya saranin mending Corsair gitu ya yang RAM-nya yang sekalian bagus gitu dan biar ada hitsing-nya juga mungkin kalau merk V disini gak tau ada hitsing-nya gak tau enggak dan mungkin saran dari saya kalau kalian mau beli kalian harus reset yang pertama dan untuk penjual mungkin ya yang mau menjual saya saranin kasih spek lengkap atau mungkin kalau misalnya penjualnya terlalu males gitu ya untuk kasih lengkap speknya gitu saya saranin ya kalau bisa kasih link gitu ya link ke sini misalnya kalian bisa baca-baca gitu ya atau mungkin kalau misalnya ya gak masalah sih ya kalau misalnya di chat gitu ya itu penjualnya tuh paham gitu ngerti misalnya core itu apa trade itu apa dan fungsinya itu apa gitu dan VGA integrated atau mungkin VGA yang eksternal yang dia dapet gitu ya karena ini kan VGA 8 sih ini kayaknya integrated ya mungkin bawaan prosesor juga kalau dilihat disini sih iya ya kan kalau dilihat disini VGA 8 gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya mungkin udah terlalu panjang juga 18 menitan ya ini videonya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Riedotoro berkasihan dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax